setelah Ramadhan lewat ya sudah pinter-pinter amal deh pinter-pinter amal ya kita Alhamdulillah ya Allah Ta'ala ini rahmah sama kita kita ini setiap amal ini dimudahkan sama Allah sangat mudah sanggeng di rahmatinai kita sampai-sampai kita ini jangankan kok amal pingin ngamal dikasih pahala pingin bayangin makanya kepingin itu aja sing alah orang semacam saya lu kepingin tak minder terus kepingin kok minder ya berhah pingin tak aku yang satu duri pada-pada kepingin darah satu reda ya Allah saya kepingin ya Allah Haji ya Allah saya kepingin punya anak-anak ya Allah Ufadul Quran saya kepingin ya Allah nanti kalau saya ini apa bisa dua-dua reda kepingin tak kayak gitu itu kalau tahu caranya kepinginnya aku pahala sangking Allah Ta'ala merahmati dalam hadith Allah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam meriwayatkan dari Tuhannya gitu soalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam mi'raj itu Allah Ta'ala berfirman langsung ke Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika mi'raj akhirnya disampaikan innallaha katabal hasanat wassiyyat sesungguhnya Allah sudah menetapkan amalan baik dan amalan buruk thumma bayyana dhalik dan Allah sudah menjelaskan semua fa man hemma bihasanatin falam ya'mal haa katabahallahu indahu hasanatan wahidah siapa orang yang bertekad kepingin amal baik tapi enggak jadi karena ada other Allah sudah kasih pahala satu seakan-akan amal padahal enggak jadi seakan-akan amal ya enggak jadi karena ada other ya Allah saya kepingin contohnya ini apa amal soleh contohnya sedekah satu contoh ya kepingin akhirnya sudah niap ke ya kemudian ternyata keingetan wah iya ini tanggal sekian waktunya bayar hutang malah ya Allah enggak jadi ya Allah gelo enggak buat bayar hutang wajib akhirnya enggak jadi sedekah sunnah soalnya ada odur bayar hutang dia anggap sedekah betul anak ya melkiya mahisat bahala sedekah sama fulan orangnya sampai minder itu kan enggak jadi ya Allah iya tapi walakin nahu nawah dia sudah niat seakan-akan sudah amalan betulan nah karena kepingin-kepingin yang setinggi-tingginya ada kesempatan sudah niat insyaallah dimudahkan kok enggak kelakon sudah dicatat seakan-akan amal dicatat amal satu Allah ta'ala sangking rahmah fa'in amilaha kalau dia kepingin amal soleh terus dia itu akhirnya jadi melakukan betulan Allah ta'ala catat buat dia amalan soleh satu Allah ta'ala kasih bahala amalan soleh itu sepuluh kali lipat misal dia itu sedekah satu rupiah dicatat sedekah satu rupiah dan satu dan satu dan satu sepuluh kali sepuluh rupiah padahal sedekahnya satu rupiah pahala nih iya sepuluh malah cuma sepuluh kok sepuluh satu rupiah satu dolar pahala apa misalkan ada orang menang lomba dapat hadiah satu juta rupiah Insyaallah kan satu juta mayan dah satu juta ini satu juta ini kau sudah menang ya udah makasih ini lagi satu juta lagi dua juta dong iya sepuluh terima lagi dah lagi lagi sepuluh kali sepuluh juta senangnya kayak apa padahal mas ini apa cuma haknya satu juta dikasih sepuluh juta senangnya kayak apa itu pahala itu lebih dari duit gitu itu kalau kita amal betulan dilipat gandakan sepuluh kali lipat dan itu kelipatan gak ada wujudil amal dan itu sepuluh kali lipat paling sedikitnya dilipat gandakan paling minimalnya kelipatan amal soleh sepuluh misalkan kita sepuluh ya masyaallah gitu 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 gitu